Bismillahirrohmanirrohim Dikisahkan Umar, Fatimah dan Ibu sedang berada di museum tubuh manusia Ih Ibu itu gambar apa tuh? Serem itu kayak garpu Ini adalah gambar tubuh manusia Tapi tanpa kulit Jadi yang terlihat langsung daging atau disebut juga otot dan tulang-tulang Ini kayak garpu Itu bukan garpu, itu adalah tulang dada manusia Nah ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT Yang sudah menciptakan tubuh manusia dengan sempurna Tinggal kita sebagai makhluk ciptaannya Harus memanfaatkan atau menggunakan anggota tubuh ini dengan sebaik-baiknya Kan ada lagunya ya Ibu? Iya betul sekali, Fatimah masih ingat ya? Masih dong, Kak Umar masih ingat Kak Umar masih PKA Iya Kak Umar juga masih ingat Yaudah kita nyanyikan yuk lagu Dua Mata Saya Sama nanti ada satu lagi lagunya Lagu Tanganku Ada Dua Sama nanti ada satu lagi lagu Dua Mata Saya Hidung Saya Satu Dua Tangan Saya Pakai Sepatu Baru Dua Tangan Saya Yang Kiri Dan Kanan Satu Mulut Saya Pintar Baca Al-Quran Nah terus ada lagi satu lagi lagunya Tanganku Ada Dua Tanganku Ada Dua Yang Kanan Yang Kanan Yang Kanan Yang Kiri Berjalan Dengan Kaki Berjalan Yang Kanan Yang Kanan Melihat Dengan Mata Melihat Yang Kanan Yang Kanan Yang Kiri Yang Kanan Yang Kanan Yang Kiri Terima Kataya Ke Tempat Yang Baik-Baik Tidak Boleh digunakan Untuk Habi Menendang Dua mata saya, jaduk saya satu Dua kaki saya, pakai sepatu baru Dua tangan saya, yang kiri dan kanan Satu mulut saya, pintar baca Al-Quran Fatimah, ayo kita baca Al-Quran Ayah, mumpung kita kan mengenal tentang badan Bagaimana kalau surat atarikat itu ada ayat 4 Itu yang ayat, eh bukan ayat 4 tapi ayat 5 Oh iya ya, yaudah boleh disitu kan dikatakan Tentang bagaimana Allah menciptakan manusia Dari air ya, dari air yang memancar Kemudian dari tulang sulbi laki-laki Dan tulang dada perempuan ya, disurah atarikat Yaudah, ayo kita bacakan bersama Oke Bismillahirrahmanirrahim Fatimah punya saran, gimana kayak waktu itu Fatimah Umar Fatimah Umar yang baca Oh iya, itu namanya sambung ayat atau betel Boleh-boleh, ayat pertama siapa? Fatimah Baiklah, silahkan Wassama iwat tarik Wama aderu kamat tariq Annajamu sakib In kullu nafsi lama alaiha hafid Fayanzuri linsanu mimma huliq Huliqa mimma indafiq Yahruju mim bayni sulbi wa taraib Innahu ala rajahihi laqadir Sumu wa ma Yauma Oh iya, batimah lupa Yauma ya Yauma tu belas Yauma tu belas taro ir Fama lahu min kuwati walanasyir Wasama izati roj Wal-arubi dhati sodok In-innahu ala Bukan In-innahu laqawlun faso Wa ma huwa bilhaz In-nahum yakiduna kaida Wa akidu kaida Fama hilil kadirina amyil humru wa idah Sadakallah Wa akidu Aduh, Fatimah tadi agak lupa Iya, makanya Fatimah harus sering nguroja Tuh, buktinya tadi ada beberapa ayat yang lupa Iya, ibu akan bacakan terjemahnya Nanti Fatimah juga kalau masih ingat Boleh bantu ibu ya Wasama iwat toh rilk Demi, demi langit dan yang datang di malam hari Betul Wa ma adero kamat toh rilk Dan Taukah kamu ayah Kak Umar sekarang yang jawab Dan Taukah kamu apa itu yang datang di malam hari Bintang Bintang Yang Yang cahayanya Yang cahayanya menembus Ya Inku lunafsin lamma alaiha hafidh Inku lunafsin Ingatlah bahwa Setiap manusia itu Alaihha atasnya hafidh Hafidh itu ada penjaga Yaitu ada malaikat Tunggu Bukannya ambil jiwa-jiwanya Oh iya Itu nafsin Nafsin itu bisa diartikan juga jiwa Atau manusia Inku lunafsin Setiap jiwa Maksudnya setiap jiwa manusia kan bu Iya Betul Inku lunafsin lamma alaiha hafidh Ingatlah bahwa Setiap jiwa manusia Atasnya ada penjaganya Oke Ya betul Inku lunafsin lamma alaiha hafidh Fal yang juril Oh iya Ibu lupa Fal yang juril In sanumim mahu liqo Artinya adalah Dan manusia Melihat Dari apa dia diciptakan Hampir betul ya Maksudnya Fal yang juril itu Maka Perhatikanlah Oleh kalian Perhatikanlah Oleh kalian Dari apakah Manusia diciptakan Ada maka ya Iya kan ada fa Nah lanjut ya Huliqo mimma indafiqo Diciptakan Dari air yang dipancarkan Betul Betul Selanjutnya Maksudnya apa bu Maksudnya adalah Air yang dipancarkan itu Air mani Atau air notfah Yang dihasilkan Dari tubuh manusia Nanti Umar dan Fatimah Kalau sudah besar Baru nanti Akan mengerti Nanti ada pelajarannya Di sekolah Sekarang Di sekolah Waktu SD Atau Belum Kalau SD Belum diajarkan Nanti Kalau sudah SMP SMA Biar kalian Sudah bisa Memahami Kalau masih kecil Belum Lanjut ya Tadi sampai mana Jadi lupa Yahruju Yahruju Mimba ini Sulbiwat Taro Ibe Yahruju Dikeluarkan Dikeluarkan Dari antara Tulang sulbi Laki-laki Dan tulang dada Perempuan Tulang sulbi itu Apa sih? Tulang sulbi itu Artinya Tulang punggung Di belakang Yang ada di belakang Yang kegarpu Kalau itu Tulang dada Nah itu tulang dada Awak taro Ibe Kalau tulang sulbi Di punggung kalian Di belakang Ini Nah betul Umar kan laki-laki Iya Berarti Umar punya tulang sulbi Innahu Ala Raj'ihi Lak'adir Sesungguhnya Kak Umar Eh iya ya Kak Umar yang baca Innahu Sesungguhnya Dia Allah Ayo Kak Umar Ikutin ibu Iya ibu lupa Innahu Sesungguhnya Dia Allah Ala Raj'ihi Atas Mengembalikannya Lak'adir Pastilah Maha Berkuasa Maksudnya Bagaimana Bu? Maksudnya Allah Maha Berkuasa Untuk Mengembalikannya Itu Untuk Menciptakan Manusia Dan Mematikannya Kembali Mengembalikannya Ke Sebelumnya Yang sebelumnya Mati Menghidupkan Mematikan Itu adalah Semua dalam Kekuasaan Allah Innahu Ala Raj'ihi Lak'adir Yaumah Tublas Saro'ir Yaumah Pada hari Dimana Tublas Saro'ir Semua Rahasia Rahasia Dinampakan Betul Yaumah Tublas Saro'ir Fama Fama Malahu Mingku Wati Walah Nasir Fama Maka Malahu Kak Umar Eh iya Ibu lupa terus ya Bawa giliran Kak Umar Fama Lahu Mingku Wati Walah Nasir Dan Tidaklah Ada Baginya Satu Kekuatan Dan Satu Penolong Pun Betul Fama Lahu Mingku Apa Fama Lahu Mingku Wati Walah Nasir Wasama Idhati Roj Dan Demi Langit Yang Memiliki Hujan Betul Wal Ardi Dhati Sodom Dan Demi Bumi Yang Memiliki Pohon Pohon Atau Tumbuh Tumbuhan Innahu La Qawlung Fasal Dan Sesungguhnya Al-Quran Itu Apa Sih Adalah Benar 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 Dari Antara Yang Hak Dan Yang Batil Betul Benar Benar Perkataan Yang Membedakan Yang Hak Dan Yang Batil Aduh Pati Itu Ibu Sebentar Lagi Kan Mau Pulang Ya Sedikit Lagi Wamah Wabil Hazel Dan Bukanlah Al-Quran Itu Adalah Sendaguro Innahu Yakidu Nakaida Sesungguhnya Orang-orang kafir Itu Benar-benar Membuat Tipu daya Waakidu Kaida Dan Aku Pun Membuat Tipu daya Famahilil Kafirina Amhilhum Ruhaidah Dan Orang-orang Kafir Akan Dibiarkan Beberapa Barang Sebentar Ya Sudah Itu Ayo kita Pulang Bu Ayah sudah Menunggu Ya Udah Alhamdulillah Herobil Alamin Alhamdulillah Terima kasih.